masakan sederhana ala taiwan halo assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau masak masakan sehari-hari ala masakan taiwan masakan sehari-hari dan disini aku ada lobak putih yang udah aku potong-potong gede-gede kayak gini dan juga disini ada wortel ada jamur kering yang udah aku rendam dan juga ini 4-5 batang daun bawang 5-5 daun bawang ini udah aku potong-potong aku pisahkan bagian batang dan juga daunnya pertama kita tumis dulu bagian batangnya bismillahirrahmanirrahim dan juga jamurnya dimasukin ditumis dulu biar wangi tumis-tumis sampai wangi ya teman-teman kira-kira udah wangi kayak gini kita masukkan semua bahannya langsung aja tambahkan kecap dan juga air nah ini ya teman-teman udah aku tambahkan air kecap dan juga gula air kecap asin dan juga gula ini mau aku semur dimasak asin ya dimasak kecap udah diaduk-aduk begini kemudian masukkan daun bawang bagian batangnya nah kan udah begini kita aduk-aduk dan akhirnya mau aku pindahin deh pindahin ke panci aja ya teman-teman nah ini dia udah aku pindahkan ke panci ya teman-teman dan biarkan sampai mendidih dan pakai api kecil aja biarkan sampai mateng jangan lupa ditambahkan penyedap biar sedap dan biarkan pakai api kecil ya nah ini dia ya teman-teman kira-kira udah mateng coba cek kalau udah bisa ditusuk pakai sumpit berarti udah mateng tuh ya berarti udah mateng tinggal tes rasa aja dan siap disajukan gampang banget kan cara masaknya semoga tidak ini bermanfaat ya jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati